Polisi dari Polres Lubuklinggau, Sumatera Selatan mengungkap terbunuhnya dedek pelajar SMA di Musirawas setelah menangkap empat tersangkanya. Tertangkapnya tersangka dari rangkaian proses penyelidikan dan keterangan saksi yang melihat korban terakhir bersama para tersangka. Dari pemeriksaan polisi, tersangka pembunuhan masih berteman dengan korban dan merencanakan mencuri motor korban. Inisial, A, R, R, A, dan A, R. Ini biasa dikumpul di rumah salah satu tersangka ini. Kumpul dan diajak oleh tersangka. Masih dari pengakuan empat tersangka, polisi kini memburu satu tersangka lain yang menjadi otak dari perampokan dan pembunuhan itu. Setelah keeksekusi, korban ditinggal, kemudian 6 jam berikutnya langsung dikumpul. Kejadian habis maghrib, jam setengah 6, ulangi jam setengah 7, kemudian dikumpulnya jam 12 malam. Untuk pelaku Pak, kita jarak pasal berapa? Pasal 340, pembunuhan perencana dan pencurian dan kerasan ataupun perampokan. Ancamannya Pak? Ancamannya ada 19 tahun. Salah satu tersangka mengatakan, WA yang kini masih buron mengajak korban ke rumahnya, saat itulah perencanaan perampokan motor korban. Sebelumnya, seorang pelajar SMA di Musirawas dilaporkan hilang keluarganya. Setelah dua pekan, korban ditemukan dalam kondisi terkubur dengan sejumlah luka tusukan di tubuhnya. Kini peristiwa tersebut masih dalam pengembangan polisi. Dari Polres Lubuklinggau, Sumatera Selatan. Terima kasih.